Dalam upaya mensukseskan keterwakilan kader Partai Berkarya sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang, Partai Berkarya Kabupaten Cianjur menggelar agenda sinkronisasi dan kegotong royongan caleg Partai Berkarya. Berikut liputan selengkapnya. Menjelang perhelatan akbar pemilu 2019 mendatang, Partai Berkarya sebagai salah satu partai pendatang baru serius melaksanakan amanat ADART Partai harus bisa membeli hati rakyat di pemilihan anggota legislatif yang tinggal 6 bulan lagi. Oleh karenanya dengan berbagai jurus dan strategi bagaimana agar partai ini bisa lolos parlement threshold di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. DPD Partai Berkarya Kabupaten Cianjur menggelar agenda sinkronisasi dan kegotong royongan caleg untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. DPD Partai Berkarya Kabupaten Cianjur menargetkan 4 kursi DPRD Kabupaten Cianjur, 1 kursi DPR Provinsi dan 1 kursi DPR RI. Menjadikan target pengelola kita ada B1, B2, B3, dan B4. Total semua ada 39 caleg di lima daftar Kabupaten Cianjur. Sementara itu, optimistis Partai Besutan Tommy Soeharto ini akan menjadi pemenang diutarakan Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jawa Barat. Dengan catatan, pengawalan suara harus sebenar-benar menjadi perhatian kader, mulai dari TPS hingga ke KPU. Ketika itu sebenarnya kaitan dengan sinkronisasi, memang ini ada satu kewajiban dari DPP. DPRD maupun DPRD dan juga para DPD untuk mensinergikan dan mensinergikan antara struktur partai dengan salon, baik RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Cianjur. Tuga antar caleg, baik untuk RI, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD. Saya tegas menginstruksikan bahwa DPD harus selalu mengawal DPRD yang mungkin akan kembali. Lalu DPRD kecamatan pun harus dikawal ketat, apalagi dikawal desa dan kelurahan. Sebab disitulah sumber sebetulnya yang dekat dengan TPS. Sebab apapun ceritanya bahwa suara real itu kan adanya di TPS. Jadi basis kita kan TPS. TPS ada di C1 dan yang tertuang di C1 adalah dari DPRD. Jadi jangan main-main dengan DPRD. Kalau ada ketahuan birokrasi, apalagi penyelenggara bermain dengan itu cukup di dalam. Dan kita nggak akan segera. Kodapil 2 Iyeth Rahmawati menyatakan keseriusannya dalam mensukseskan Pilek 2018. Dengan terus membangun jaringan dan komunikasi dengan para kader baik di tingkat nasional hingga ke daerah. Kodapil 2 Iyeth Rahmawati Dengan kekuasaan yang luar biasa SK itu. SK Kodapil jadi dia intinya harus memenangkan pemilu 2019. Dan efeknya untuk DPD lain? DPD lain sudah. DPD lain kita meraya. Sudah didatangin per satu dapil, satu dapil, satu dapil, satu dapil. Dengan biaya saya sendiri, dengan tim. Karena kan tahu sendiri kan biaya tidak ada dan SK itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan struktur kepartai yang sudah dibebankan ke kita sebagai tanggung jawab menjalankan SK yang ditandang. Dan sejauh mana optimisme juga? Kalau saya 100 persen, 4 persen parlemen threshold tercapai. Semoga saja para calon anggota legislatif ini akan membawa aspirasi sesuai harapan masyarakat. Rokhalis Mahmud untuk kabar Cianjir. Terima kasih telah menonton!